Terima kasih Tapi pakai suit Terus merokok true 2 gitu ya Seperti Al Capone gitu ya Karena tampang itu gangster banget gitu Dan tentunya Mobil ini punya banyak banget quirks Selain di luar Juga di interiornya yang sangat berbeda Dengan line up Mercedes Benz lainnya Jadi tanpa pabibu Yuk kita coba aja mobil ini dari luar dan dalam So start your engine Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima detail dari si GLE Pertama-tama kita mau coba Apa sih rasanya berkendara Dengan mercy gangster ini Kalau itu Yuk kita ajak test drive dulu Nah untuk di luar sana sih Nggak menyalahkan bagi orang-orang di luar sana Menganggap kalau si GLE ini Itu tampangnya tuh sangat Ghetto Sangat gangster gitu ya Kenapa? Karena dia memang ukurannya besar Kemudian tampangnya tuh angkuh Dan kalau di jalan tuh punya presence Yang bener-bener terlihat seperti Mafia SUV gitu ya Jadi bener-bener intimidating gitu Tapi gimana soal berkendaranya Nah sekarang kita bahas Driving impressionnya Mulai dari 3 hal positifnya dulu Yang pertama-tama yang langsung berasa Pas kalian naik mobil ini Adalah kenyamanannya Terutama dari kaki-kakinya Karena tidak seperti GLC Yang waktu itu kita tes sebelum ini Ini sudah dilengkapi dengan Sistem suspensi udara dari Mercedes Yang mereka sebut Airmatics Iya dan itu bener-bener Kenyamanannya tuh luar biasa Kayaknya kayak naik karpet terbang gitu Jadi bener-bener Dia shock bumps really well Jalan gak rata tuh jadi rata Dan mobilnya pun Terasa sangat empuk Kayak naik kapal gitu Kemudian yang kedua Adalah soal Power Iya Tenaga Jadi walaupun mobil ini tuh besar Lumbering Dengan kenyamanan yang luar biasa Bukan berarti mobil ini tuh loyo loh Enggak sama sekali Kenapa? Karena Mesinnya memang terdengar biasa aja 3000cc inline 6 Turbo gitu kan Tapi Dari awalnya torsinya udah gede 500 Nm Dan ini ditambah dengan sistem EQ boost Yang nambah tenaganya Naik 22hp Dan torsinya naik 250 Nm Iya jadi torsinya tuh gede banget Kalian kalau jalan Apalagi dari stop gitu Kalian langsung Floor it gitu Mulanya kayak Mungkin kayak dongak gitu Mungkin kayak Kayak naik G-Class gitu Jadi Lumayan menarik sekali Dan kemudian yang ketiga Adalah driving positionnya Kalau di mode offroad Suspense nya dinaikin jadi plus 1 Bahkan mobil-mobil Ladder frame SUV Seperti Fortuner Atau Pajero Itu kayak Serasa di bawah kalian Karena mobil itu tinggi banget gitu Jadi kalian Belum bener towering Kalian merasa sangat perkasa Dan Siap diajak arogan mobilnya Begitu Tapi Tentunya gak ada mobil yang sepurnas Sekarang kita masuk Ketiga hal negatif Dari driving impressionnya Yang pertama-tama Menurut kita adalah Feeling steeringnya Karena steeringnya sendiri Dia memang Cenderung ke arah comfort gitu ya Jadi dibuat ringan Bahkan kalau kita masuk ke sport mode Dia masih Ringan Menurut kita gitu Jadi untuk urusan steering Untuk directnya Untuk beratnya Gitu-gitu Memang rivalnya si BMW X5 Terasa lebih Fun to drive Dan lebih engaging Kemudian yang kedua Adalah soal Body rollnya Iya ini kan Memang mobilnya itu Di tune untuk empuk gitu ya Dan kalau kalian Bawa nikung-nikung Dengan sangat Agresif Walaupun dia sudah Di sport mode Yang agak turun Memang masih terasa Sedikit Body roll Dan di luar sana itu Sebenarnya itu ada sistem Yang namanya Curve mode Pas kalian belok Dia miringin ke arah Yang berlawanan Jadi mobilnya itu Tetap level gitu Itu lumayan ajaib Sayangnya itu sistemnya Tidak hadir di GLE Untuk Indonesia Dan yang ketiga adalah Shear size Dari mobil ini Iya jadi Dia towering Dia commanding Gede gitu kan Dimana rivalnya Si X5 Kalian Nyetir mobil yang gede Itu gak kerasa gede Disini mobilnya itu Kayak gak mencoba Menutupi bahwa Dia tuh besar gitu ya Jadi Ukurannya gede Karena ke dalam Kalian nyetir Kalian tetap merasa Kayak wih Gede mobilnya gitu ya Kayak masuk gang Mungkin agak Kagok Kemudian untuk Nyelegi traffic Mungkin agak Yang kayak bikin Was-was gitu Karena memang Feeling mobilnya itu Terasa besar Bawahnya gitu Namun tentunya Ini adalah Nitpicking menurut gue Karena semua Hal yang positif Yang ada di Geli ini Itu menurutkan Sebuah rasa berkendara Yang bener-bener Khas Mercedes Banget Dia nyamannya Nyaman banget Suspensinya Empuk banget Sampai berasa Sampai berasa Kayak naik kapal gitu Tapi powernya Tetap berasa Ala-ala German muscle Dan tentunya Semua dibungkus Dengan fitur Dengan finishing Dan dengan desain Yang khas Dengan Mercedes-Benz Modern Makanya Geli ini Menurut kita Dia adalah SUV di line-up Mercedes-Benz Indonesia Yang paling recommended Dan paling sempurna Sebagai All-rounder Try it Eksteriornya terkesan Bongsor Padat Dan mewah Bener-bener Inkara Dengan image SUV mafia Apalagi dengan Warna item seperti ini Dia terlihat Makin angkuh Oke Di titik ini Kita kan udah establish Bahwa driving impression Dia tuh Sangat plush Dan sangat Nyamannya tuh Mercedes Jadi Oke lah Tapi gimana soal Desain eksteriornya Nah disini Kita juga suka Kenapa? Karena Walaupun dia desainnya tuh Cenderung Smooth Bulet-bulet Gak ada desain agresif Yang terlalu gimana Tapi dia Padet Gemuk Dan kesannya tuh Kayak Powerful gitu Dan safety Tentunya Mercedes Sudah lengkap Sudah ada ter-break stop lamp Gak ada Defogger Kameranya pun Sudah tersembunyi Jadi baru keluar Pas kalian pake Which is Bagus Karena gak kotor Dan di bawah sini Parking sensor sudah berlimpah Karena mobil ini juga Udah ada Parktronic nya Dan karena ini AMG line Bampernya sedikit berbeda Dia ada Aksen chrome seperti ini Sangat Berkelas lah Mobilnya gitu Walaupun disini Ada yang sedikit annoying Ntar kita jelasin Di bagian annoyingnya Walaupun orang pada bilang Bentuk itu kayak Pajero Sport gitu Bagian sini menurun Pajero Sport yang lama gitu kan Tapi sebenarnya Ini adalah homage Ke desain GLE yang lama Atau ML gitu ya Makanya desainnya tuh Seperti ini Dan ini pun Nyalanya udah cakep banget Karena dia Sudah dual LED ring Seperti ini Seperti Mercedes kekinian Dan dia pun sudah Full LED Lampu saja disini Lampu remnya Lampu remnya LED dots Dan disini pun Sane Dan lampu mundur Sudah LED Plus sudah ada Rear fog lamp Yang LED juga Dan beralih ke samping Inilah desain yang paling Kita suka dari Eksteriornya GLE Yaitu bagian Pilar ini ya Karena pilar ini tuh Iconic banget Di GLE Mulai dari dulu ML sampai sekarang Ini pilar yang terus Dipertahankan Dan desainnya tuh Bener-bener Iconic banget Walaupun Ini ngingetin gue Ke sebuah mobil Yang juga memakai desain Seperti ini Oke Jadi seperti itu Mungkin perasaan gue doang Udah ada Chrome belt line Yang satin Udah ada Satin chrome roof rail Juga Yang ini tinggi banget By the way Kalau kalian pengen lihat tinggi Mobilnya tuh Kayak ini tinggi banget gitu Untuk masuk Disini dia sudah Kiles entry Dan bisa di Kunci dan bukanya tuh Langsung dari sini gitu Tapi yang kita suka lagi Ini dia Untuk buka dan tutupnya Ada di keempat pintu ya Jadi gak harus dari Depan doang Bisa langsung buka Pintu belakang Jika kalian Perlu Plus pintunya pun Vacuum door Bagus Di keempat pintunya pula Jadi bener-bener Terasa seperti mobil yang Sangat premium gitu ya Really nice Spion Sudah electric retract Tentu sudah auto retract Udah ada Lampu saya disini Ada logo Mercedes Bench Dan kalau malem Ini pun Akan memproyekskan logo Mercedes Bench disini Yang membuat kalian Ingat Kalau kalian kayak Oh disambut dengan Sebuah Mercedes Bench Yang sangat megah Dan mewah Dan kaki-kakinya juga Gak kalah keren Seperti yang tadi gue bilang Dia kan air suspension Dia udah ada 4 settingan Sebagai bawaan Ada minus 2 Itu untuk Naik turunin penumpang Supaya gak ketinggian Ada minus 1 Ini untuk sport mode Supaya handlingnya Lebih tajam lagi Ada 0 untuk comfort Itu setting paling standar Dan seperti ini Ada plus 1 Untuk off-road mode Yang ini Ground clearance-nya Jadi lebih dari 5 jari Ini sekitar 7 jari-nya Besar gitu ya Jadi gapnya Kemudian kaki-kakinya juga Ini juga keren banget Kenapa? Karena pelaknya itu Gak kalah besarnya Dengan bodinya Ini Bukan ring 19 Bukan 20 Ring 21 inci Dari AMG ya Jadi dia multi-spoke Ini keren banget pokoknya Walaupun memang Ini Gak nyampe ke bagian yang CKD Ini kan yang nilai CBU Dapetnya ring 21 Untuk yang CKD Dapetnya ring 20 Motif bintang 5 gitu Dan sedikit Mengecil memang Ini lebih pas Menurut kita at least Dibungkus dengan ban Yang juga gak kaleng-kaleng Yaitu Pirelli P0 Iya Luar biasa Bannya ini Sangat mefa Dengan ukuran 27545 R21 Tapi Walaupun dia SUV Yang seperti ini Gak nyangka banget Ini dibikin Staggered ya Sama Mercedes Jadi Depan dan belakang itu Speknya beda Pelak belakang itu Lebih rebar Dengan ban yang luar biasa Lebar banget Yaitu 315 40 R21 Jadi ring belakangnya itu Lebar banget Dan sampai lah kita ke bagian yang Paling intimidating Dari si Mercedes GLE ini Yaitu bagian Mukanya Karena mukanya ini tuh Walaupun dia simple gitu ya Gak yang terlalu aneh-aneh Tapi dia Megah Terutama Perhatian kalian Pasti langsung Tertuju ke bagian Sini Ya kan Karena logo Mercedes Ini tuh gede banget Ini tuh warnanya Semuka gua Kurang lebih ya Dan bumpernya Karena ini AMG line Dia pun berbeda dengan Yang kebanyakan kalian lihat Di internet Seperti yang waktu itu Direpuse straight pipes Gitu-gitu ya Ini dia lebih Gahar Lebih kayak Swooping-swoooping gitu Dan disini pun Ada aksen chrome disini Ada aksen chrome disini Ada aksen chrome disini Memang chrome-nya itu Lumayan ramai Di depan sini Tapi entah kenapa Walaupun banyak chrome Secara overall tuh Kayaknya dia tuh Gak aneh-ohra gitu Ternyata sangat keren gitu ya Safety Juga udah lumayan Karena depan sini Parktronic sensor pun Sudah ada banyak Sampai ke samping sini Dan tentunya Kamera sudah ada Di bagian Bawah sini gitu ya Karena kan memang dia Kita juga lupa bilang Di spion tadi Juga ada kamera Karena dia sudah 360 degree camera So it's quite nice Dan tentunya disini pun Masuk ke bagian yang Sangat mencolok Yaitu lampunya Karena lampunya ini Dia udah next level Dibandingin dengan AD-ADnya Seperti GLC Ataupun A-Class gitu ya Yang lampunya itu LED high performance Kalau ini Dia sudah pakai Multi beam LED Jadi dalamnya sini ada 84 titik LED Yang bisa bernyala Secara individual Kalau kalian nyalain Auto high beam Itu tuh Malam tuh kalian bisa Ngeliat LED tuh Kayak naik turun Mati nyala sendiri Ada mobil lewat Mobilnya gelap sendiri Tapi sisanya terang gitu Keren Lumayan keren lah Dan karena nomenklatur ini GLE alias Dia setara dengan A-Class Jadi DRL nya dia ada Dua garis seperti ini ya Sama seperti A-Class Ini pun pas kalian nyalain DRL nya nyala Pas lampu kecil DRL meredup Dan pas kalian ngesen Ini DRL yang bagian luar Jadi lampu sane Untuk low beam Dan high beam Yang gue bilang Dual LED projector Sebelah sini Yang nyalainya sangat terang Kalau dibandingkan dengan Yang LED high performance Dan secara overall Menurut gue tampang Yang si GLE 450 AMG ini Dia bener-bener Mafia banget Dan gangster banget Dia gak hanya besar Tapi menaruh chrome Di tempat-tempat yang tepat Kemudian mukanya pun Sangat upright Jadi kesannya tuh Kayak Padat gitu Dan ditambah dengan Stance-nya yang Lebar Dengan ban yang 315 di belakang Itu pun lebar Menambah kesan Intimidating dari mobil ini Jadi Perfect Untuk mafia-mafia Ibu kota Interior Betul-betul set A new standard Di kelas premium SUV Karena selain desainnya Yang robas Namun mefa Juga ada ambient lighting MBUX yang canggih Dan Fleksibilitas 3 baris Nah Pas mau masuk Ini Dia ada entry Dan exit mode Yang Nurunin air suspension-nya Jadi keluar masuk Lebih gampang Jadi Bagus ya Mewah gitu Dan jangan lupa Vacuum door Luar biasa Jadi begini Untuk cekis interior Dari si Mercedes GLE Tahun 2020 Ini yang versi CBU ya Dan ini Sebelum kita bahas interiornya Tentunya Kita kenalan dulu Dengan kuncinya Yang sama seperti Kunci Mercedes Kebanyakan Seperti ini ya Jadi Kunci memang simple Jadi cuma ada Logo Mercedes di tengah Ada tombol lock Unlock Untuk buka bagasi Tapi yang kita suka At least ini Substantial Karena dia Aluminium gitu Kerasa berat dan mewah Cukup tata tengah Karena dia sudah push start Foto tanda brake Dan kita dengerin dulu mesinnya Nah auto cengkis Bisa soldo perpacu Berbeda dengan Predisensornya Memakai konfigurasi V Sekarang GLD terbaru ini Sudah memakai Konfigurasi Inline 6 Kodenya M256 3000cc Inline 6 Twin Scroll Turbo Bertenaga 367 HP Dengan torsi 500nm Dan ini pun belum ditambah Dari EQ Boost Yang naikin lagi Tenaganya 22 HP Dan torsinya 250nm Jadi gede banget ya Dan ini dimake Ke transmisi 9G Tronic Berpengang 4 roda Yang maka disebut 4MATIC 0-100 jatah Dalam waktu kurang 5,5 detik aja Setengah detik lebih Lebih kencang Dibandingkan GLS Yang memakai mesin serupa Dan untuk mobil yang ukurannya Sebongsor ini Itu Terasa sangat kencang Interiornya Tidak perlu diragukan lagi Semua sudah soft touch Dari depan Sampai samping Sampai belakang juga Ini semua Artico leather Yang terasa sangat mewah Gitu ya Really nice Dan secara desain Inilah yang kita suka Dari si GLE Karena dia Berbeda dengan AD-ADnya Contohnya seperti GLB GLA GLC Sekalipun Dia berbeda Jadi yang lainnya kan Biasanya dia bulet-bulet Gitu ya Kalau ini dia Air vent itu kayak Kotak-kotak gini Terkesan robust Terkesan tough Dan disini MBUX Udah ada freestanding display Seperti Layaknya Mercedes kebanyakan Climate controlnya Sudah quad zone Iya jadi bukan dual zone lagi Menunya bisa di klik disini Dan lihat disini Untuk MBUX Kita gak akan jelasin Yang terlalu gimana-gimana Karena kita udah Bahas semua juga Di video kita yang A-Class Ada disini-sini Kemudian kemarin juga Di GLC Juga kita udah bahas Karena basically ini Mirip-mirip juga Menu utamanya ini ada Phone Ada navigation Ada radio Ada media Ada comfort Ada info Ada apps Dan ada setting Semuanya bisa diatur Dengan touchscreen langsung Ataupun ada trackpad disini Ataupun via Di bagian setir Sebelah kiri disini ya Tapi Yang dimiliki mobil ini Dan tidak dimiliki Yang mobil-mobil sebelumnya Kita coba adalah Bagian suspensinya Jadi kalau kita ke bagian sini Ke info Kita bisa lihat Di vehicle sini Nah ini sekarang Kita dalam keadaan Minus 2 Alias Lagi di posisi Paling bawah ya Ini entry dan exit only Jadi kalau jalan Dia otomatis akan naik Ke 0 gitu 0 itu defaultnya Minus 1 Kalau kalian pengen Sport mode Ini kan ada Dynamic Drive Select Disini kalian bisa pilih ini Kalau ini kita ketek-ketek Disini Maka langsung kelihatan Di bagian layarnya Ini ada Sport Ada comfort Ada eco Ada individual Dan Untuk mobil ini Kita suka ada Off-road mode Semua dicuri untuk off-road Mulai dari engine Suspension Setira comfort ESP nya untuk off-road Dan layarnya langsung Jadi seperti ini ya Kayak tampilan ala off-road Tanah-tanah Ada kompas Kemudian ada sudut Kemeringan derajat mobilnya Angle dan lain-lain Bahkan sampai ke bagian sini pun Ikut Langsung menampilkan Hal itu ya Ada kompas Segini segala macam Ada suspension setting Dan ada Formatic display nya Di bagian sini gitu Dan beralih ke bawah lagi Ini ada Kayak rolling door toko Yang sangat besar gitu Ini gloss black Dan sangat rapi Kita buka Dan disini pun ada banyak penyimpanan Pertama-tama Ada buat nyimpan handphone Disini Kalau di luar Dia memang ada option Untuk wireless charging Tapi disini memang belum Ada input untuk multimedia nya Ada 12-foot socket Dan ada 2 buah cup holder Yang kalian bisa Nyalakan pendingin Atau pemanas disini Di tengah sini ada Kontrol Sebagaimana Mercedes Umumnya Ada dynamic drive Volume Ada tombol-tombol Untuk park assist Ada untuk car information Favorite button Navigation Radio dan telepon Plus ada trackpad Untuk kontrol sebelah sini Di belakang palm rest ini Ada Kayak switch Untuk nge-adjust Suspension dari mobil ini Emang turun naiknya tuh Nggak cepat Jadi kalian harus sabar Tapi at least Dia tetap bisa On the go Di kecepatan di bawah 30 km per jam Ini bisa Naik turunin suspensinya Ke belakang lagi Ini ada Tempat storage Yang ada Lagi-lagi input Untuk USB Dan ini gede banget ya Dalamnya tuh kayak Velvety gitu Kalau kalian taruh tangan disini Ini tuh ergonomis Karena ngikutin bentuk Tangan kalian gitu ya Jadi kalau begini Lagi nyetir gitu Ini terasa sangat-sangat Natural banget Posisi tangan kalian disini Plus disini pun ada Ambient lighting Bentuk ski 3 illuminati Yang terlihat sangat keren Dan sangat Bener-bener Kalau malam tuh Disting banget Ke bagian driver seat Disini untuk pengaturan kursi Lagi-lagi Seperti Mercedes Dia taruh di bagian pintunya Ada memory seat juga Ada 3 buah Kemudian satirnya sendiri Ini dia pengaturannya Memang sudah elektrik Di bagian samping sini ya Disini Nah dia sudah bisa tilt Dan sudah bisa teleskopik juga Jadi pengaturan sudah sangat Memadai banget Cuman memang ada beberapa Perbedaan dengan versi CKD ya Kalau untuk versi CBU ini Dia kan Artico leather kayak gini ya Yang modelnya tuh Kerutan jeruk gini Dengan perforoiter di tengah Kalau untuk versi CKD Dia kulitnya tuh Napa leather Napa leather itu Seperti yang kalian temukan Di bagian satirnya ini Dia kulit yang lebih smooth Dan sebenarnya sih Kalau di great leather ini Lebih tinggi gitu ya Jadi Lebih halus gitu Velvet Kontrol di setir Bagian kiri Untuk bagian sini Bagian kanan Untuk bagian depan Dan disini pun ada Kontrol untuk volume Di bagian kanan Ada kontrol untuk Cruise control Dan trackpadnya Dua buah Yang kayak gue bilang Yang satu buat Di bagian tengah sini Dan yang satu Untuk ngontrol speedometer kalian Yang ada temanya Juga bisa diubah-ubah Ke atas lagi Disini ada perlampuan Gitu-gitu ya Dan ada Sebenarnya ini panoramik Tapi panoramiknya tuh Bisa dibuka Jadi emang gede banget Dan bukanya tuh Halus banget gitu ya Untuk memberikan kalian Sekala Seberapa besar yang mau beli Bahkan mereka tuh Taruh sun visor itu Dua Jadi Ada satu sun visor disini Dengan lampu gitu ya Biasa cukup normal Tapi kalau kalian Disini pengen visor test Kayak ada straight pipe Dia udah pass Dan ada satu lagi Extra sun visor Di sebelah sini Jadi Double visor gitu Jadi ini kayak gede banget Nggak ngerti buat apaan Tapi Intinya tuh Ini menunjukkan Seberapa besar Dan megahnya Si GLE ini Pas malem Ini yang menjadi salah satu Pengangkat lagi Dari mobil ini gitu Ambient lighting Yang ada disini Di bagian sini Di bagian pintunya Di bagian segitiga ini Bahkan Bagian footwell semua Bener-bener ngedongkrak Tampilan mobil ini Sehingga tampil Neo retro gitu ya Ini ya terkesan robust Terkesan tough Tapi ambientnya Bikin terkesan futuristik Yaks Vacuum door juga di belakang Jadi pinnet tunjuk Terasa duduk Di baris kedua Dari si Mercedes GLE 450 Ini posisi jok Udah di posisi membuat gue Gue tinggal 170 cm Dan disini memang ruangan Masih lumayan lega banget Karena disini masih ada Kurang lebih 10 jarian gitu ya Nice Bagian headroom Karena memang ada panoramik Dia emang sedikit terpangkas Tapi kurang lebih Dia pun masih ada Sekitar 5 jarian Jadi Masih gak ada masalah Kalian bisa Recline Ini udah recline Paling rebah Memang seperti ini Ya dibilang rebah banget Juga enggak sih Lagi-lagi ini Kayak gue bilang Ini tuh Quad zone Di bawahnya pun ada lagi Tempat penyimpanan yang Cukup unik Karena ini bisa buat Taruh handphone ya Ini emang tempatnya Buat taruh handphone gitu Untuk dicolok di charge disini Ada lagi 2 net di bagian belakang sini Seperti kursi pesawat Dan ada lagi Untuk taruh bottle holder Di bagian Door trimnya Di sebelah situ Armrest di tengah sini Untuk duduk dengan Lebih santai lagi Di armrestnya pun Disini masih ada tempat penyimpanan Yang dalamnya velvet Seperti gini Jadi halus Enak Plus ada 2 buah cup holder Di bagian sini Yang kalian bisa Taruh minuman Dan memang mobil ini adalah Seven seater Walaupun gue personally itu Ngomongnya mungkin Lebih ke 5 plus 2 gitu ya Kalau kalian pengen Seven seater murni Boleh ke GLS Tapi sekarang kita pengen Coba dulu Oh iya AC nya ada disini Di pilar Jadi Bagusnya Nggak intrusif Bagian atap Ada switch Di bagian kursi sini ya Kalian tinggal Pencet aja gini Maka dia akan One touch Operasional Untuk Entry nya gitu Dan ini pun Kalian bisa langsung Masuk ke bagian Baris belakangnya Seperti ini Ini gue buka juga ya Buka juga Lex Satu jari mungkin Ini agak tegak Kalau ini posisinya Agak recline Mungkin ini akan ketemu gitu Jadi Memang bukan terlalu Yang ideal untuk orang dewasa Tapi untuk anak-anak Ya cukup oke lah Ini emergency seat Tapi at least Kalau di belakang sini Mereka tetap dapat Beberapa amenity Contohnya seperti Ada cup holder Di bagian tengah sini Bahkan dapat dua ya Kanan dan kiri Dan ada dua buah Charging port juga disini Jadi Kalau kalian pengen Main handphone apa disini Tetap dapat kerja bagian Charging port juga Dan tentunya Untuk menambah Privasi kalian Di bagian kursi belakang Ini selain udah All auto power window nya Juga ada sesuatu Yang sudah elektrik Jadi Begitu ini naik Kalian klik sekali lagi Ini ada Electric rear blind Iya Jadi kalau kalian Para mafia ibu kota Pengen meeting Di belakang sini Gitu ya Privacy Gak pengen Dilihat dari luar Ini bisa sangat berguna Dan ini ada di bagian Kanan dan kiri juga Oke bahas dikit Mengenai bagasinya Bukanya bisa dari remote Ada tombol disini Ada tombol di bagian Pengemudi Ataupun bisa menggunakan Kick sensor Di bawah sini Jadi kalau kalian tendang Dia akan langsung Buka seperti ini Oke lah Cukup canggih Kemudian Ini kan tadi Masih dalam konfigurasi Seven seat mode Makanya Ini masih berdiri Kalau ini berdiri Disini sebenarnya Masih ada cukup ruangan Untuk kalian taruh Golf bag 1 Masih muat Kemudian gym bag 2 Ini masih cukup muat Kalau kalian pengen Nambahin ruangan Tentunya kalian bisa Menurunkan kursi ini Seperti ini Rata lantai Seperti ini Ini pun langsung jadi Gede banget Karena ini langsung bisa Muat copper large 4 pun disini muat Selain itu ada lampu Ada 12 volt socket Disini pun ada tempat Buat penyimpanan lagi Ini parasel shelfnya Tire repair kit Ada segitiga pengaman Dan ada Tohook juga Ini masih kurang gede lagi Disini pun ada tombol Untuk menurunkan Row keduanya Dan dia pun langsung Mundur dan Melipat ke depan Sehingga konfigurasinya Bisa rata semua Dengan begini Kalian bisa Naikin barang yang Sangat panjang ke depan Tanpa masalah Sama sekali gitu Jadi Lumayan fleksibel Mobilnya Walaupun ia besar Dan intimidating Namun yang namanya mafia Pasti gak bebas Dari hal mendebalkan Karena itu inilah Tiga lenoing yang kami temukan Di Mercedes GLE Untuk bagian driver Ventilasi AC-nya kan Ada di bagian sebelah kanan Dari Layar MBWax itu ya Jadi Yang Trapezoid itu gitu Tapi untuk tengah sini Berhubung dia udah ada Lubang AC 4 buah Yang sangat keren ini Bagian kiri Ini dari MBWax ini tuh Gak ada apa-apanya Tapi ada bentuk ventilasi gitu Jadi ini kayak Hanya disini For the sake of design Gak ada fungsi apa-apa Asumsi orang udah masuk Sekarang kita pengen Balikin kursinya Ini Gak bisa one touch Jadi harus kita tahan Oke Itu bisa kita mengerti Karena kan ini safety ya Siapa tau kaki orang lagi Di bawah Nyeh kejepit Jadi geprek gitu kan Gak mau Nah oke Tapi Ini udah gue tahan terus Dia udah Munci bawahnya ya Backrestnya tuh tetep Gak balik ke posisi semula gitu Jadi cara balikin Backrestnya ke posisi semula Kalian harus Pake tombol ini Di sebelah sini Dan kalian tahan lagi Jadi Kayak ada Two way process gitu Setelah disini Harus diri kalian lagi Pake disini Fake exhaust Jadi gue gak ngerti Mulai dari A kelas Mulai dari GLC yang kemarin Dan sekarang GLE Masih ada fake exhaust Padahal ini udah keren Jadi buat apa ada fake exhaust Mercedes Benz Please Stop it Namun tenang Karena dibalik parasnya yang angku Ia menyembunyikan banyak hal Yang cukup menarik Karena itu inilah Tiga interesting yang kami temukan Di Mercedes GLE Di MBUX GLE ini Ada sebuah fitur Yang kita gak temukan Di contohnya GLC Maupun E-Class waktu itu ya Yaitu Automatic seat adjustment Kalau kita masuk ke Vehicle setting Disini ada nih Dan kalau kita klik Ini kita masukin Tinggi kita disini Dan dia akan otomatis Meng-adjust steering wheel Sekaligus kursinya Untuk sesuai dengan Tinggi kalian Ini udah gue masukin 170 tinggi gue Jadi ideal seperti ini Gue pengen masukin Tingginya Alex 190 cm Nah kayak gini Kalau gue klik start positioning Nah ini langsung bergerak semuanya Setir Ini kursi turun Under tire supportnya maju Ini kursinya mundur Pedalnya gue jangan nyampe Gitu kan Ini setirnya mendekat Nah jadi kurang lebih Menurut Mercedes Benz Ini adalah Posisi mengemudi Yang paling ideal Untuk Alex yang tingginya 190 cm Ini kan mobil bawahnya tinggi ya Jadi kalau kalian pengen Taruh barang disini Ngangkat kesini tuh Kayak core banget Karena emang Jaraknya tuh jauh gitu Tapi berhubung di air suspension Disini tuh ada button Disini ya Selain buat Nurunin row kedua Ada satu button lagi Nah ini buat Naik turunin air suspensionnya Bagian belakang Jadi kalau misalnya kalian pengen Naikin barang Kalian tinggal Jadi kalau udah turun begini Ini jauh lebih deket Buat naikin barang Ke bawah Ke bagian bagasinya Jadi itu memudahkan gitu Ini button yang sangat Bagus sekali Welcome light Berupa proyeksi logo Dari spion ke bawah Itu udah cukup biasa ya Tapi mobil ini Itu lebih grande lagi Karena apa? Karena Di bagian bawah sini Itu ada LED titik-titik Yang Kayak bintang kejora gitu Dia Nginarin Footstep aluminium ini Kalau malem Jadi kalau kalian buka Selain ada Logo Mercedes Kalian juga disambut dengan Kayak Karpet bintang Menuju mobil kalian Itu cukup unik Dan menurut gue Menambah sisi megah Dari si GLE ini Karena kan footstep dia Lebar dan Aluminiumnya juga Shiny Dan pada saat kamu bilang Ini adalah SUV Merisi paling recommended Pastinya kalian banyak Yang penasaran dong Karena itu inilah Tiga hal curious Yang kalian tanyakan Mengenai Mercedes-Benz GLE Dan kita buka Sesi curious kali ini Dengan pertanyaan pertama Dari Antadio Bagus Dan dia bertanya Ada mode ski di papak Naik turunnya gak bang? Well Di luar sana kan Itu ada option yang namanya Offroad Plus Tapi kalau disini kita cek Di dynamic drive selectnya Dia mentok di Offroad aja Dengan tidak adanya Offroad Plus Maka dia tidak ada Active body control Atau bounce control gitu ya Jadi mobilnya tidak bisa Ski di papak Secepat yang kayak di luar gitu Namun bukan berarti Mobil ini gak bisa Naik turun Bisa dengan pelan Dan itu kita akan coba Seperti ini Memang Memang Dia bisa tetap naik turun Kayak yang tadi kita demoin gitu Tapi ya Dia cuma mengandalkan Suspensi udaranya aja Dan itu naik turunnya Memang agak lama gitu ya Karena kan kompresornya Juga sering panas gitu Ya jawabannya jadi Tidak ada Tidak ada Segini papak mau Dan berlanjut Ke pertanyaan kedua Yang datang dari Agan Carbrosure underscore GVT Dan dia nanya Diajak main tanah Atau offroad Bisa gak bang Lalu Seberapa tinggi sih Dibandingkan dengan Land Cruiser Atau Prado gitu Well Jawaban simpel ya sih Bisa Mobil ini memang Itu offroad capable Walaupun memang Bannya ini mungkin harus diganti Karena Pirelli P-Zero Naik exactly Ban yang bagus untuk offroad Tapi Mobil ini kan Agak gak tega Kalau dipake Di tanah-tanah Karena gangster Gak main tanah gitu Kita main di Urban Jungle aja Nah salah satunya adalah Ledge ini ya Ini tuh cukup tinggi loh Kalau kalian lihat Ini tingginya itu Kurang lebih segini Dan ini ada dua ya Step satu Plus ada step dua lagi Di bagian sini gitu Kenapa begini? Gue juga gak tau Karena belakangan ini Lagi tren kan ya Influencer naik-naikin mobil Ketangga Kita juga gak tau Faedahnya apa Tapi Ya Kita coba Sekaligus Join the bandwagon Dia tuh sebenernya Ground Cruise tinggi banget Kalau kamu tanya Bandingin sama Land Cruiser Ataupun Prado Gini aja gampangnya Land Cruiser Prado Itu kan Yang paling Tanda kutip Banci Dibanding Land Cruiser yang lain Itu ground clearance nya Ada di 220 mm Kemudian Kita beralih ke Land Cruiser VX Yang biasa sering dipake Oleh para pejabat Dan orang-orang Kayak ibu kota Itu ground clearance nya Ada di 225 mm Bahkan Land Cruiser 70 Yang sering dipake di Afrika Itu yang juara Itu mobilnya Itu ground clearance nya Ada di 230 mm Sedangkan ini Kalau kalian Taruh di Offroad mode Ini ground clearance nya Bisa naik Hingga 258 mm Ya jadi Tinggi banget Dan bahkan Ini belum termasuk Offroad plus package Kalau ada Offroad plus package Itu dia selain ada Skidipupup mode itu Dia bakal menambah lagi Ground clearance nya Sampai 280 mm Jadi memang Beneran tinggi banget Di bawah begini-begini itu Bisa Tapi kalau buat Becek-becekan Again It's not gangster baby Dan pertanyaan terakhir Datang dari agan yang bernama Fratulangi Dan dia bertanya Satu buah ban SUV ini Itu bisa buat beli Apa aja sih Well Seperti yang tadi kita bilang Ini mobil kan pake Pirelli Ban yang memang Sangat premium Dan tipenya pun Bukan kaleng-kaleng P0 Terutama di bagian belakangnya Itu lebar Tapaknya 31540R21 Jadi memang Lebar banget Dan itu almost Kayak hampir Supercar spec gitu ya Makanya memang Bannya Lumayan mehong Dan untuk mencari tahu Bisa dapet apa aja Gue pengen ke Minimarket terdekat Untuk mencari tahu Kira-kira Apa aja sih Yang kita bisa beli Seharga ban Pirelli P0 yang satu ini Yuk kita Coba ikutin Later that same evening Oke gue udah keluar dari Minimarket Dan gue udah beli beberapa item Yang melambahkan kehidupan Sehari-hari Tapi pertama-tama Kita samain pemikiran dulu ya Kita udah cek nih Online Di sebuah marketplace Bahwa ban Pirelli P0 Dengan ukuran belakang Si GLI itu 31540R21 Itu harganya kurang lebih 9 juta rupiah Gue udah beli beberapa barang Kayak gue bilang Dengan harga yang berbeda-beda Pertama-tama Ada Silet Ini harganya 7 ribu Ada minyak kayu putih Ini harganya 6 ribu Ada minuman Lemon tea Harganya 4 ribu Dan ada Spidol Harganya 2 ribu Ini dulu ya Ini yang paling mahal 7 ribu Silet ini Anggaplah masa pakainya Satu minggu Gitu ya Dengan 9 juta rupiah Dan ini 7 ribu Itu kalian bisa beli silet Ini selama tiap minggu Ganti Selama 24 tahun Iya Jadi 24 tahun Kalian akan selalu disupply Dengan silet baru Jadi dari kalian Married punya anak Anaknya tumbuh besar Kemudian Sampai puber Sampai punya jenggot Dan jembut Ini pun masih Ada gitu ya Minyak kayu putih juga Anggaplah segini Sering dipake kerokan Sama nyokap Atau sama nenek Gitu ya Seminggu habis Ibaratnya Ini bisa men-supply kalian Tiap minggu selama 28 tahun Iya Jadi Sampai mabok-mabok Itu kalian hirupin Kalian dikerokin Sampai merah Sampai kulitnya ledeh semua Ini masih Tersupply sama 28 tahun Ini Anggaplah ini gak Seminggu ini Jadi per hari ya Jadi satu hari Satu botol gitu kan Maka kalian bisa minum Lemon tea ini Selama 6 tahun Tiap hari Berturut-turut Auto diabetes Dan pastinya Hidup kalian akan Jauh lebih manis Karena Untuk 6 tahun Kalian gak perlu Beli air mineral lagi Dan yang terakhir Yang paling ekstrim adalah Ini Spidol ini harganya 2.000 rupiah Dan Anggaplah Masa pakainya Sebulan Kalian bisa disupply ini Tiap bulan Selama 375 tahun Kedepat Iya Jadi Kalian bisa disupply 4 generasi ya Jadi Kalian punya cucu Punya cucu lagi gitu 4 generasi Ini Spidol Masih bakal disupply Tiap bulannya Untuk kalian Jadi gimana Agan Udah cukup puas dengan jawabannya Ini gue sih aus ya Jadi gue minum dulu By the way ini Not sponsored Yes Soft closing itu emang sesuatu ya Bikin mobil merasa Mepah gitu Jadi begitu juga guys Sedikit fun review kita Mengenai si Mercedes-Benz GLE 450 AMG Lion Tahun 2020 Menurut kita mobil ini Menawarkan sebuah Paket SUV Yang sangat Mercedes banget Dinaikinnya nyaman Sangat plush Dengan air suspensi yang sangat adaptable Dan tampangnya yang sangat mewah Non-intimidating ini gitu Dan tentunya Kita juga pengen kasih special thank you Dan shout out Ke Pak Dennis Dari Mercedes-Benz Indonesia Yang telah mencapkan kita Mercedes-Benz GLE ini Untuk kita ulas Mobil ini sendiri Dilepas Untuk unit yang Sibiu seperti ini 1,8 miliar rupiah Off the road Jakarta Dan ada juga versi CKD Wanahirak sekarang Waktu itu kan pernah kita Sontorin ini juga Dengan harga 1,6 miliar rupiah Off the road Jakarta Dan tentunya thank you banget Untuk kalian juga yang sudah nonton Kalau kalian suka dengan karya kami Kenapa gak kalian support kami Dengan cara subscribe Ke Youtube channel kami Di Lagnas Soto Janky Kayak poin juga Sosial media kami Untuk Instagram kami Di Lagnas Underscore Aji Di sebelah sini Supaya kalian bisa selalu up to date Dan kalian bisa Submit juga 3 hal curious Untuk review kita ke depannya Sekian aja untuk Si GLE yang sangat Megah dan Gangstar ini We'll see you guys again In the next video Ride safe and Godspeed Terima kasih telah menonton